Sekarang kita masuk pada halaman 14 exercise ke-2 Tugasnya adalah ini dia ya Isilah yang masih kosong dengan kata-kata yang benar Nah ini kata-kata yang benar Yang intinya adalah kita harus bagian A ini mengisi dengan subjective pronouns dari dua pilihan ini Nah sekarang kita coba terjemahkan Yang pertama Saya datang ke Yogyakarta tiap bulan Jadi disini I disini ya Jawabannya adalah I Nomor dua Dia menghabiskan akhir minggunya bermain gitar Jadi disini subjective pronounsnya adalah Apa nama He ya Kemudian nomor tiga Mereka menyampaikan pada saya bahwa mereka saling Saling mengirim email ya tiap hari Jadi each other tuh saling mengirim email tiap hari Jadi yang subjective pronounsnya disini adalah they Nomor tiga Nomor empat Kami berencana mengunjungi Thailand tahun depan Jadi yang subjective pronouns disini adalah we Kemudian nomor tiga Kemudian nomor lima Kami atau it ya Bisa Bisa Memendaki gunung bromo bersama-sama di bulan Juli Jadi disini jawabannya adalah we Kemudian yang B Mengisi dengan objective pronouns Saya akan memperkenalkan dia ke salah satu dari sahabat pena saya di Malaysia Jawabannya adalah to introduce her Ya ini jawabannya Kemudian nomor dua Lolita menyampaikan pada saya Bahwa dia ingin mengirim hadiah ulang tahun ke teman Ke sahabat penanya di Papua Jadi disini nomor dua B ini adalah me Ya menyampaikan pada saya Nomor tiga Teman saya dan saya memiliki Apa Punya Pertemuan rutin dengan Kelompok pencari Sahabat pena Nah itu dia Kamu bisa bergabung Kapan saja Jadi nomor tiga Ini jawabannya adalah it Itu dia Nomor empat Dia menyampaikan pada saya Bahwa Dia punya banyak Sahabat pena Tetapi Dia sudah tidak Lagi Keep in touch Ini artinya Berhubungan Atau saling memberi kabar Jadi dia tidak Lagi Saling berkirim kabar Dengan Merekazam Ya Nomor Lima Ya Nomor lima Sudah jelas Bahwa Marina Sangat ingin Mengunjungi Malang Dalam waktu dekat Ya Very soon Ini dalam waktu dekat Dia Membicarakan Membicarakan Tentang It Membicarakan Tentang Hal itu Ya It Sering Akhir-akhir ini Jadi This day Ini Akhir-akhir ini Ya Nomor c Possessive Adjective Saya akan Mencuci Titik-titik Hand Jadi My hand Di sini Ya Possessive Adjective Nomor dua Apakah kamu Suka Sahabat Penamu Nah Jadi Yur Di sini Ya Di sini Yur Sahabat Penamu Karena Possessive Memiliki Kepemilikan Kemudian Hobinya Ya Ini Hobinya Adalah Membaca Biografi Dari Orang-orang Terkenal Jadi Possessive Di sini Adalah His Kemudian Nomor lima Dia 16 tahun Dan Sekolahnya Di Minneapolis Jadi Possessive Di sini Her Ya Sekolahnya Di Minneapolis Nomor lima Mereka Menjalankan Bisnis Keluarga Mereka Sendiri Karena Orang Bapaknya Ya Bapaknya Meninggal Tahun Lalu Jadi There Di sini Ya Their Father Yang D Possessive Pronoun Jawab Yang harus Kita isi Lagi Ya Dia Sangat Dilijen Ya Sangat Tenang Sangat Rajin Ya Sangat Rajin Dan Suka Membaca Ya Dia Selalu Membawa Buku Di Tasnya Jadi Di sini Adalah Yang D Ini D1 His bag Ya Possessive Pronounsnya His bag Kemudian Nomor dua My Little Brother Adik Laki-Laki Saya Belajar Pada Sekolah Kejuruan Negeri Sekolah Kejuruan Negeri Kalau Sekarang Di kita Itu Semacam SMK Ya Di Daerah Saya Kemudian Nomor Tiga Alis Menyampaikan Pada Dia Pada Teman Sahabat Penanya Bahwa Dia Mengagumi JK Rowling JK Rowling Dan Mengkoleksi Novelnya Jadi Di sini JK Rowling Itu Adalah Perempuan Ya Jadi Di sini Adalah Hair Nomor Empat Teman Sahabat Penas Saya Punya Minat Yang Sama Dengan Saya Yaitu Which is Ini Artinya Yaitu Tentang Menulis Kami Kadang-kadang Kadang-kadang Mengirimkan Our Our Peace Our Peace Of Writing Apa Hasil Tulisan Kami Dan Sering Member Dan Saya Sering Memberikan Komentar Pada Theirs Ya Karena We Di sini Banyak Ini Milik Mereka Memberi Komentar Pada Tulisan Mereka Nah Itu Artinya Nomor Lima Dia Menyampaikan Pada Saya Tentang Keluarganya Dan Saya Menyampaikan Yang Punya Saya Juga Ya Itu Di sini Juga Artinya Ya Dan Saya Juga Dan Saya Juga Menyampaikan Karena Main Di sini Kemudian Nomor E Ya Mix Jadi Campuran Pronoun Dan Posesif Adjektif Jadi Ada Yang Pronoun Dan Ada Posesif Adjektif Nomor Satu Ya Sofia Menyampaikan Pada Saya Jadi Ini I To Mi Eh Sorry Bukan I Di sini Sorry Sorry Jawabnya Adalah Mi To Mi Ya Menyampaikan Pada Saya Bahwa Kamu Ingin Memiliki Lebih Banyak Sahabat Pena Dari Belanda Nomor Dua Saya Punya Beberapa Sahabat Pena Dari Inggris Inggris Ini United UK Ini Artinya Adalah United Kingdom Atau Inggris Saya Menulis Kepada Mereka Zem Di sini Melalui Email Surat Elektronik Tiap Minggu Nomor Tiga Alia Sering Menyampaikan Menyampaikan Pada Hana Tentang Rehearsal Ini Latihan Latihannya Dia Bergabung Pada Klub Paduan Suara Di Kelasnya Jadi Di sini Jawabannya Adalah She Dia Bergabung Dengan Klub Kelompok Paduan Suara Di Sekolahnya Sebagai Untuk Hobi Kami Sangat Sangat Suka Olahraga Dan Musik Sehingga Kami Bisa Berbagi Our Experience Di sini Nomor Empat Our Pengalaman Kami Tentang Pemain-pemain Sepak Bola Dan Penyanyi Dan Nyanyi Dan Nyanyi Lagu Cocoknya Lagu Nomor Lima Teman Saya Dan Saya Sering Menghabiskan Libur Panjang Di Kampung Halaman Saya Kami Ya Kami Saling Berhubungan Lewat Email Dan Whatsapp Nomor Enam Kucing Kucing Menjilati It's It's Pur Bulu-bulunya Kepemilikan Sering Sering Kucing Sering Many times Ini Artinya Sering Sering Menjilati Bulu-bulunya Dan Kelihatannya Dia Menyukai It Di sini Menyukainya Itu dia Nomor Tujuh Hanah Berkata Ini Adalah Buku Favorit Saya Dan Saya Ingin Memberikannya Kepada You Kepada Kamu Nah Kepada Kamu Sekarang Buku Tersebut Milik Kamu Yours Nomor Delapan Nomor Lapan Alia Menangis Ketika She Ketika Dia Membaca Membaca Baris Ini Di Novel Yang Dia Dapat Dari Saida Nomor Lapan She God Dari Saida Mereka Mengetahui Tanah Tanah Itu Tidak There Anymore Tidak Milik Mereka Lagi There Anymore Ini Lagi Artinya Tuan Tanah Pemilik Tanah Menyampaikan Pada Mereka Tol Tol Lem Menyampaikan Pada Mereka Untuk Pergi Dari Tanah Tersebut Dua Bersaudara Itu Berkata Pada Diri Mereka Mereka Dik Sendiri Kami Akan Bekerja Sangat Keras Untuk Mengumpulkan Uang Suatu Hari Kami Jadi Kami Bukan As Kami Akan Kembali Untuk Membeli Tanahnya Dan Tanah Tersebut Jadi Disini It Tanah Itu Akan Menjadi Awus Kepemilikan Selamanya Jadi Tanah Itu Akan Menjadi Milik Kami Selamanya Nomor Semilan Guru Menyampaikan Pada Kami Pada Kami As Disini Untuk Berteman Dengan Siswa Siswa Atau Siswa Siswa Dari Negara Yang Berbicara Bahasa Inggris Jadi Negara Negara Yang Berbicara Bahasa Inggris Itu Adalah Seperti Amerika Australia Negara Negara Yang Bahasa Resminya Bahasa Inggris Tentu Orang Inggris Itu Sendiri Banyak Lagi Negara Negara Yang Berbahasa Inggris So That Sehingga Kami Kami Bisa Meningkatkan Bahasa Inggris Kami Itu Dia Nomor Sepuluh Saudara Si Alia Ingin Memiliki Ingin Juga Ada Itu Disini Saudara Laki Si Alia Ingin Juga Ada Itu Ingin Juga Memiliki Sahabat Pena Alia Memperkenalkan Him Karena Dia Laki Ke Hanah Kesaudara Laki Laki Si Hanah Dan Saudara Laki Laki Si Sa'idah Sekarang Sekarang Mereka Telah Menjadi Sahabat Baik Terkadang Alia Menulis Tentang Mereka Jadi Disini Mereka Itu Jawabnya Adalah Lem Di Her Di Suratnya Ya Di suratnya Ke Hanah Dan Sa'idah Nah Itulah Untuk Kali Ini Ya Sebelum Besoknya Kita Masuk Speaking Terima Kasih Mudah-mudah Bermanfaat Sampai Jumpa Tos T T T T T T Terima kasih.